Oke, ketemu lagi dengan saya Eko, Dian yang kesehatan motor seluruh, dealer motor bekas yang mencoba terbuka, apa adanya, disini kau bisa lihat tekan beli dealer, harga jual biar perbaikan, proses perbaikan motor, baru masuk sampai ready kita repikan buat kalian semua-semua dan semua. Oke, hari ini kita dapat unit mask 1, 2, ini motonya baru, tapi nanti kita jual dengan 1 second, kita beli dah dapat DBN-nya ya, jadi kita dapat itu atas namanya perurangan sini, jadi nanti plat A di solo semua, tapi nick-nya 2022. Dan kita masih ada beberapa unit lagi, enek motor Matic Honda Vario, harga mulai Rp 6.650, ada Supra X125 2017, harga Rp 7.550, kepadanya juga dapat, dan apa aja motornya hari ini yang baru mau kita review, tonton video kita, tetap di aneka jemotor seluruh, referensi harga motor bekas, sasya tenggera, dan ayo, sinau, bareng. Oke, langsung saja kita review-kan buat kalian motor yang lagi ini, ini ada NOS ya, NOS itu new all stock, jadi motor ini kesuai dengan dealer, tidak laku-laku, yang dealer motor baru, akhirnya dijual dengan harga second. Ini masih 0 km semua, 0 km, 0 km, masih koy anjar, helm jaket, enek KB, tapi harganya second. Ini adalah Supra GTR 2022, jadi NOS itu biasanya pembelian ini sekarang, tapi nick-nya, nick-nya itu bulan kemarin. Oke, ini Supra GTR, nah GTR 150, ini model terbaru ya, model terbaru itu dia bedanya di belakang, belakang lebih kecil, kemudian speed-down-nya itu modalnya kayak gini, next yang lama kan modelnya biasa, nah kita kasih compare, komparasi dengan yang 2016, beda banget, terus lampu depannya pakai model LED, tapi dalamnya hitam, cakep banget, lebih ganteng segini, warna merah drop, ini 2022 ya, tapi pembelian baru-baru aja 2023, karena ini NOS, stock lama, masih baru, nanti necklace ready, ini plat-nya pun tidak ada, misalnya dengan keresak ini tidak apa-apa, tapi STNK-nya 2 mingguan, 2 mingguan, BBKP sekitar 3-6 bulan, jadi motor anyar ya, ini spodolnya jalan-nya untuk motor anyar, jadi nanti helm, jaket ada semua, ini harganya 20 juta, nah jalan-nya beli baru, itu 25 juta, nah jalan-nya bisa hemat sekitar 5 jutaan, ya nanti kita buka di angka 20,8 lah, dinego aja setelah lihat unit, tapi nggak perlu lihat unit dengan motor-motor anyar mas, motor anyar dari Astra, eeeh, nek STNK-BKP, nunggu, ya suka beli motor baru lah, ini ya, supaya GTR, ini nggak ada bagasinya, terus kilometer 0,5, 0,5 itu, paling disurung mas, disurung sekong, garasi munggahnya ngobil, dan helm sakit ada semua, kaya anyar mas ya, jangan kaya anyar motor ini, terus lanjut disampingnya ada Honda CPX, ini karena pengiriman gimana ya, nanti kita ganti baiklah, ini karena pengiriman, dempel truk gini kayaknya, ini 2022 sama, jadi CPX itu motornya, eeeh, model Touring, Touring itu jenis dengan, tau nonton, rally Dakar yang tipi ya tuh, kaya gini modanya Touring-nya, ini tinggi banget, kalau mesin sama dengan CP150R, sama dengan CPR, sama, pakai shock up saddle, tapi dia lebih tinggi, ya toh, ini 2022 juga, nick-nya ya, pembeliannya baru aja, nanti adanya solo, motor, genah baru, kilometer ya podo, mas, 0 ya, kilometernya 0, kilometernya lagi di angka 0,8, ya, kayak baru, cuma karena ini motor NOS, stok lama, jadi ini nanti kita bersihin dulu, ini jamur NOS ya, kita bersihin dulu, mungkin kelamaan yang bener-bener gudang, yang dealer sana, anak, eeeh, ini, sama, helm jacket ada, terus nih, apa nih mas, eeeh, buku service komplit lah, sekolah diri motor Anyar, cuma masih nunggu STNK sama BBKB-nya, nih STNK mungkin 2 minggu sampai 1 bulan, model harusnya supra GTR-nya, kalau BBKB biasa 3 sampai 6 bulannya, ya, 2HC 6 speed, motornya model tinggi, ganteng, mesinnya DOHC, kemudian, kalau secara, secara kasar lah, kasarannya, itu modelnya mirip dengan Honda CP190R, nah, di buritan kebelakang itu sama CP190R, ini ke depan itu udah malih, bagian depannya sini, lebih gede, terus, grand player-nya lebih tinggi lagi, kenapet sama, model velg sama, shock-nya sama, upside down, cuma ini lebih tinggi, wah, cakep masih, gunung yang bromo, api ya masih, ini jendengan berbapak ke bromo, wotoh, wah, ganteng, oke, kita lanjut ke unit lainnya, SYNC Vario 6 jutaan, Karo Supra 7 jutaan, kita cek di sana, oke, lanjut kita di bawah sini, enak unit lagi masuk, ini tempat cucian ya, sebelum kita ke atas sana, nah, di sini ada Supra, nah, seini kemarin kita dapat darah ke 7,5, 2017, 25.000 km, motornya api, injeksi, rongi pitulas, cuma 7,5, kok murah, nah, ini nengi mas, motor murah itu, ya, mesti nengi, gini ya, motor bekas itu, ada barang bagus, api, ini marketplace itu, dah rayan mas, dah rayan, jadi, kalau ada yang bilang larang itu, kondisional, kondisional ya, ini murah kenapa, karena platnya, nah, platnya D mas, ini plat AD, itu ambilannya masih gankah 10, 11 jutaan, plat D pajaknya besok, yuk, nanti kita pajaknya sekalian aja, nanti kita terima pajak baru, plat D itu, ya mungkin, dalam ongkosnya, sekitar 500, 700an lah, 500 ribuan lah nanti ya, anggapnya modalnya 8, nanti kita jual di angka 10 aja, dan dapat Supra X 125 2017, karena yang jendengkan Tuku Simplot AD, itu paling enggak, eh, harganya masih di angka, sekitar 12, 12,5, karena harga ambilnya kayak gini, itu nebar bagus, 10,11an ya, 11,5 kadang-kadang, dia ada casan, wah itu casan masih carry, mas, wah ini keren yang pemilik lama ini, ya, buat masih sing, duit ini, casan masih carry, anggisik lumayan, ya, nanti kita diminta ya, juga sikit ya, berlampu, ada power charge nya, ya lah, buat kalian sing, punya motor, ada power charge nya ini, power charge nya kayak gini, jendeng harus beli kayak gini dulu ya, ini buat ngecas, jadi kayak di mobil-mobil itu, ini cuma 24, ampere, sama 1 ampere, ini belum fast charging sayangnya, ini fast charging itu cepet banget sih, tapi sing-nya fast charging lama banget, ini ya, 2000 E17, masih sing punya motor ini ya, carry, neng, kalau mau diambil, diambil kesini, kita simpen dulu, nggak ketelicot nanti ya, ini 2000 E17, warna item drop ya, udah pelik CW, kalau jangan rusak sing ade, ya paling enggak gitu, 11, 12, 12,5 itu barang bagus, neng, barang tanggung ya 10, 11, tapi jarang lah, kita jarang, ngadep motor kayak gini tanggung, soalnya, resiko, mas, bekas koperasi takutnya, ini bagus, tadi dianggung 10 jutaan, terima pajak baru nanti, terusnya lagi vario, 2013, ini kemarin kita dapat darah ke, 9 juta, biasanya kita ambil 10, 11, 11,5, ini agak murah, neng, mas, motor bekas ini, murah masih neng ya, neng, tapi, ini, tata-tata, dan paling parah itu ini mas, untuk speedo, bagian ininya mati, padahal ini cukup serius ya, masalahnya ini, yang jeneng kan, gak bisa lihat, bensinnya seapiroid, habis, maksudnya, sisa bensin masih berapa, gak tau kita, ada indikator bensin soal sini ya, jadi udah mati, kita ganti larang, paling enggak itu biasanya, sekitar 400an lah, ganti ini ya, memang untuk speedo model ini, memang paling mahal, bahkan untuk kuhanyar itu, saya lihat di marketplace, itu masih di atas 1,6, kayak gini, padahal lainnya itu, pembitung atus, polong atus dapet, biasanya makanya, ini biasanya kita service nanti, kita ganti LCD nya, sekitar 400an biasanya ya, tunggu aja, terus, untuk refektornya juga, udah mulai menyok-menyok, nanti kita ganti, estimasi perbaikan, mungkin sekitar, 1, 1,5 juta, tadi nanti ready, mungkin di angka, 10,5, 11, harga jualnya mungkin, di angka 12 ke 13 jutaan ya, Vario 125, CPSSS 2013, ini udah lama ya, lama sih bulan, memang untuk nyari motor, Vario 6, satu selain model ini, memang agak susah, karena nyari yang bagus, susah ya mas ya, ini kan Vario 6 masih bagus, kayak gini susah, nah ini yang lu rapi, api kita didol kapi ya mas, ini ganti mas ajis, di didol, ini ganti kantor, di didol ini, ya, jadi, nyari yang bagus, yang cikongin ini, ini anggel, ini orang luar belas, misalnya di didol mas ajis, rulas juta di tukung ini, jualnya mas, rulas ya, rulas juta, rulas juta angkut ya, api banget ini mas, kilometer sitik ini, 12, 12 juta lagi, wah, angkut 12 juta ini, rulas juta ini, api ini mas, selapacuk loh mas, ini loh mas, montori, montorku itu, yang kopan ini, berarti jumlah mas, hahahaha, dan dia yang nak kopan, montor, bila tadi, yang ini, iya tau, tapi loh, ini montarnya, kata di gudula, lalu, lalu dia yang, lalu dia yang, lalu dia ngomah, montornya dilan terus, kilometernya oke, di kira dia yang, lalu dia yang, lalu dia yang ngomah terus, jadi ini, oh iya, enggak enggak, tip, biar montor awet, lalu dia yang, oke lanjut, disini anak-anak, pari atau 10, 2012 ini, masih karbu ya, generasi pertama, ini kan dapet diangkat, 6,5, ini sekolah fisiknya, bagus sih, nanti coba kita restorasi, ready diangkat sekitar, 8 jutaan lah, 8 jutaan, terima, mulus nanti ya, ini karbu, ini karbu itu, kelemahannya, itu masih boros, boros, karena itu, kita itu sering, ya pernah lah, 2, 3, 4 kali mungkin ada, orang nyari motor, Matic, Honda, pengen nih kan, budget di bahasa 10, kan dapetnya kayak gini kan, vario kan, kayak gini atau techno, laki minggu 3, 4 hari, seminggu, Rene, mas, tuker mas yang injeksi mas, gak kena boros, tapi kita, biasanya kita dah kasih edukasi sih, mas motor ini, agak boros, pengelakannya, tapi murah, boros-borosnya motor, itu paling kan, seliter bisa dapet 30, 40 kilo lah, soalnya jalan, banding gigi karobit, jauh ya, jauh banget, oke, kita lanjut ke atas, tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya, kita akan ke atas sana, review kan motor terlainnya, di episode selanjutnya, ya, jadi, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share, besok kita akan review kan, buat sekalian, motor yang ada disini, kita ada, Vario Series, ada Beat Series, ada Motor Support, wah keh mas, jadi, jadi, jangan sampai ketinggalan infonya, tetap di aneh kesempatan motor seluruh, referensi, kemudian berkasa, sehat, dan ayo, jinau, bareng.